semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita Allah hapuskan semua kesalahan kita Allah mudahkan berizki kita Allah berikan kita umur yang panjang yang barokah yang Allah matikan nanti dong keadaan khusus khatimah Amin Ya Allah Ya Rabbi Alhamdulillah di sini ada bapak kepala desa kita yakni Bapak Haji Kusnadi semoga beliau berangkat haji Amin berpanggil Bapak Haji kita doakan beliau sebagai pala desa agar dijadikan Umarok yang amanah yang istiqomah yang membantu perjuangan Islam yang menjadikan kampung kita jauh dari kemaksiatan dan Allah menangkan dengan setiap langkah juangnya untuk menegakkan syarat Islam Amin Ya Allah Ya Rabbi Alamin tidak banyak karena tadi Habib Reza juga udah banyak dan juga sekarang udah jam 12 udah malam udah malam ngantuk agak ngantuk agak laper 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 besok ngaji 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 lanjutnya lanjutnya semangat betul siap sampai selesai siap semangat siap semangat Habib jadi masih semangat nih masih semangat karena kita ngaji sangat biasa apabila satu perkumpulan di ucapkan ayat-ayat Allah disebutkan nama Nabi Muhammad Insyaallah akan turun rahmat begitu banyak Amin Amin Ya adalah mayoritas agama di Indonesia betul-betul tetapi sedikit dari kita yang tidak mengerti fungsi agama betul tidak sehingga orang yang enggak mengerti fungsi agama yang tidak tahu bagaimana ini agama untuk itu apa tujuan agama itu apa banyak yang mereka meninggalkan ajaran agama betul-betul betul-betul maka kita bahas apa sih agama mau agama dalam bahasa sang sekerta ketika kita belajar pendidikan agama disebutkan yang dimaksud agama A itu adalah tidak gama itu adalah kacau artinya orang yang beragama orang yang tidak kacau paham nggak paham nggak itu menurut bahasa sang sekerta kemudian menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia apa sih agama disebutkan agama adalah satu sistem satu cara seseorang untuk mengenal Tuhannya yang Maha Esa dan untuk menjalankan kehidupannya dengan masyarakat dengan hewan dengan lingkungan alam yang ada di sekitar sekitarnya jadi arti agama bagus tidak jadi agama itu bagus betul-betul lalu hampir Indonesia ini agama itu banyak betul-betul ada agama Islam betul-betul ada segitu agama yang benar yang benar yang mana-benar yang paling bagus yang mana yang benar yang mana Allah yang nyatakan Allah Allah agama yang lurus hanya milik Allah agama yang lurus yang lurus agama yang lurus sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah satu agama is Islam pertanyaannya bangga nggak jadi orang Islam bangga tidak jadi orang Islam siap jaga Islam siap jaga Islam siap jadi pertama harus bangga kita menjadi orang Islam bangga kita punya agama Islam kita yakin agama yang benar adalah agama is yakin nggak coba yang paling benar agama Islam yakin atau tidak yakin atau tidak yakin atau tidak yakin teguhkan dalam hati kalau tadi menurut sang sekertak yang ini menurut KBBI dan menurut ilmu Tauhid dalam ilmu Tauhid dasar huwa itiba'u maja'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dia adalah is Islam yang disebut Islam adalah dia orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wassalam apa-apa yang datang kepada Rasul itu menanggillah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menjalankan sesuai apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dia adalah orang yang beragama is Islam pertanyaannya lagi riba ajaran Islam atau bukan ajaran Islam atau bukan Islam senantiasa menjauhkan riba betul 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 yang kedua Komar ajaran Islam atau bukan ajaran Islam atau bukan senantiasa tidak bisa tidak boleh diharapkan umat Islam untuk meminum minuman keras betul 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 zina-zina ajaran Islam atau bukan ajaran Islam atau bukan ajaran Islam atau bukan tidak diharapkan untuk berzinah betul 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 kalau fungsi agama itu apa yang pertama adalah menjaga agama itu sendiri Islam apabila dia betul 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 pegang agama Islam dia akan jaga agama lain saudara dia jaga agamanya dia juga agama lain dia jaga tetapi dalam fungsinya masing-masing maksudnya apa tentang gambar bendera yang sekarang betul 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 nah Indonesia bukan punya satu agak agama makanya ulama legawa ketika pertama diganti dari ketuhanan yang maha esa kemudian dari Allah subhanahu'llah dan yang menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang semua ulama pun legowo mereka pun membuka oh akhir itu enggak papa karena di Indonesia agama diganti ketuhanan yang maha tapi ulama masih berpikir hanya Allah subhanahu kemarin apa yang mau ganti Pancasila yang mau ganti Pancasila sila pertama sila kedua ini mau diganti menjadi Prisila Prisila mau dikeras menjadi Eka sila isinya gotong royong kira-kira kalau Pancasila diganti Rela Bila Rela Bila Rela Bila siap lawan siap lawan jadi kita umat islam betul tidak diundang-undang haluan ideologi Pancasila mau diganti itu menjadi dasar negara kenapa dasar negara mau dirubah pasti ada tanda tanya di dalamnya betul siapa yang mau rupa mereka orang-orang yang tidak beragam tidak beragam berarti kalau orang yang beragama orang yang tidak kan tidak kacau betul ah itu tidak agama itu kan kacau tapi orang yang nggak beragama berarti orang yang kacau berarti komunis kan kacau apa belgung kacau atau belgung jadi di Indonesia nggak boleh ada betul betul siap bantai komunis jadi kita nggak sembarangan menikapi Pancasila undang-undang dasar yang itu adalah dasar negara dan undang-undang-undang dasar dibuka dengan kalimat yang ini dengan rahmat Allah betul-betul jadi dengan rahmat Allah jelas artinya apa campur tangan ulama mencual itu yang pertama fungsi agama saudara yang kedua fungsi agama apa menjaga nasab menjaga keturunan makanya di dalam makanya pacaran itu mendekati persinah mendekati persinah tapi sayang Habib Reza sudah pergi itu anak-anak umur 10 tahun apa jadi yang tadi itu apa biasa aja biasa aja buat santri ngapal itu betul-betul tapi yang luar biasa santri yang nggak pacaran santri yang nggak keluar pesantri santri yang jaga cari Islam santri yang jaga martabat Allah orang yang punya ilmu eh orang yang punya ilmu belum tentu dia lepas dari maksiat saudara orang yang punya ilmu belum tentu dia keluar dari maksiat akan tetapi banyak orang yang punya ilmu tetap dia bermaksiat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira jelas tidak santri hafal nazom ini hafal nazom itu bisa dia ilmu surah bisa ilmu taksir dan lain sebagainya sholat subuhnya ketinggalan santri kalong namanya jadi yang kedua fungsi agama adalah menjaga nasab menjaga keturunan makanya dalam syarat Islam ada yang namanya pernikahan tidak Allah harapkan pernikahan saudara Allah anjurkan Allah perintahkan bahkan perintahnya dua tiga empat jika maaf jika mampu jika nggak mampu solusinya saat satu kira-kira disini mampu apa enggak mau mampu apa solusi mampu apa solusi mampu apa solusi takdir jadi kita doain santrinya dia punya istri kira-kira 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 buat kira-kira kira-kira yang ketiga fungsi agama adalah adalah menjaga harta makanya dalam Islam tidak boleh orang mencuri orang-orang lain mengambil tanpa izin yang punya kalau sudah masuk hitungan besoknya wajib untuk potong tangan saudara jelas tidak jelas tidak jelas tidak jelas tidak kalau misalkan hak orang aja nggak boleh adil apalagi hak rakyat hak rakyat coba yang kencang apalagi hak orang aja nggak boleh apalagi hak rakyat jadi biar kedengeran sampai istana bogor saudara betul betul kenapa kalau orang menjalankan fungsi agama tidak korupsi saudara betul iya karena dia ngerti fungsi agak agama kalau dia ngambil potong tangan betul tapi orang yang korupsi wajib potonglah jelas nggak jelas nggak ada lagunya potong leher potong leher mangsat potong leher mangsat potong leher nah dengerin lo ikutin ya antar kalau udah bisa ikutin dikit doang kenapa kesalah kenapa kesel nih kemarin ahok jadi ketua BUMN betul eh baru enam bulan itu Pertamina rugi berapa 11 triliun saudara masuk akal nggak masuk akal nggak kalau bukan dicolong betul betul dikasih logika dikasih logika yang sedikit aja nih ada tukang bensin bensin eceran ya tahu kan pinggir-pinggir jalan bukan pom bensin ini tukang bensin dia beli ke pom dikasih gede dia beli pertama itu harga berapa pertama ngonceng loh emang beres cender itu 9000 pertama betul-betul dijual pertangak sama dia 10 Rp1 kalau dia bawa 50 Rp1 hari ya dia untung 50 Rp50 dan bensin pertama apapun itu maupun solar dan lain sebagainya itu kebutuhan pokok betul semua orang pasti beli jarang ada rugi betul-betul kemarin Corona di Saudi di Qatar itu semua harga minyak turun dan saudara Indonesia beli minyak saat itu berapa bulan lalu beli berapa seribu tujuh ratus saudara paham nggak paham nggak kalau tadi tukang bensin eceran beli sembilan ribu dia jual berapa 10 ribu untuk ini Indonesia beli berapa beli seribu tujuh ratus jual berapa sembilan ribu eh rugi masuk akal nggak masuk akal nggak jadi itu rugi apa korupsi kalau yang kencang rugi apa korupsi korupsi yang merugin korupsi yang merugin korupsi yang merugin korupsi yang merugin jadi kalau yang korupsi wajib potonglah jawab yang kopak wajib potonglah biar kedengaran sampai istana betul betul kita nyanyi lagu bangsa Indonesia merdeka merdeka eh di korupsi berarti bangsa negara betul betul bangsa negara makanya bikin lagunya buat bangsa negara potong leher bangsa bangsa Indonesia bisa nggak bisa nggak coba potong leher bangsa bangsa Indonesia siapa yang dipotong korupor Indonesia siapa yang dipotong korupor negara potong leher bangsa bangsa Indonesia siapa yang dipotong korupor negara PT Pertamina diwasa raya jangan tutup mata tutup telinga banyak berarti nggak apa lagi potong-potong leher bangsa siapa yang jiwa rupiah tapi orang-orang korupsinya enak aja betul harusnya potong leher potong leher potong leher bangsa siapa yang dipotong petong pertamina jiwa seraya jangan tutup mata tutup telinga petong pertamina jiwa seraya jangan tutup mata tutup telinga bisa nggak bisa nggak suaranya keluar dan kencang biar kedengeran kekupinasi ahok betul tukang bensin eceran untung petongin yang nggak bakal rugi saudara ini bensin nggak bakal rugi betul ekologi betul kita itu kita betul-betul ini lurah mudah-mudahan lurahnya amanat amin amin potong leher bangsa siapa yang dipotong petong petong pertamina jiwa seraya jangan tutup mata petong pertamina jiwa seraya jangan tutup mata етр scientifically siapa yang dipotong petong petong pote petong pertamina jiwa seraya merancha seapa yang dipotong petong мир jadi jangan sampai berita-berita begini hilang begitu aja itu yang ketiga sedara jadi yang ketiga fungsi agama adalah menjaga harta yang keempat fungsi agama setelah yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat ini adalah fungsi agama adalah menjaga kehormatan sedara menjaga kehormat kehormatan kita makanya dalam agama nggak boleh ada yang namanya fitnah sedara betul-betul itu sama dengan membunuh betul-betul hati fizik modifitlah pertama dibilang hati fizik benci sama orang-orang sudah ya hai 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 habis fizik lagi perangin sang purasun betul-betul hati fizik bauin secara rinci pakai budaya bagus budaya bagus banget tapi apa jangan lupakan asalmu Alaihi karena assalamualaikum itu ajaran nabi pintar Allah itu budaya pakai yang bagus tapi jangan hilangkan dari Allah apa namanya kalau orang Bekasi bilang Cangkilung jadi enggak enggak kuat mempintah habibrizik dengan pintaan tersebut habibrizik dipitahkan lagi mesumnya cebong hanyut habibrizik ngapain mesum betul-betul habibrizik kalau mau dua mau tiga mau tumpet bisa enggak jika bisa enggak mau banyak ada banyak ada banyak nanti betul ulama besar hata-et pasti kiai jualan awal hanyutin betul eh bikin dipisnah mesum ular sawah habibrizik dipitnah eh sekarang habibrizik akhirnya beliau dipitnah ini itu ketika beliau di Saudi dicabut saudara izin untuk kembali ke Indonesia saudara ini berarti pemerintahan Zoh 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 bantul habibrizik siap berdarah buat habibrizik siap berdarah buat habibrizik siap mati buat habibrizik akhle karena apa nggak sembarangan habibrizik ini menjadi ikon Amar Ma'ruf Naimungkar betul betul jadi ikon saudara kadang-kadang ada orang mau bikin biskote di kampung-kampung suka tanya dulu kalau nanya apa di kampungnya ada FPI kalau ada FPI tanyain dulu FPI nya galak apa enggak kalau galak nggak jadi dia bikin biskotik saudara kenapa ada simbol Amar Ma'ruf Naimung milik habibriz sekarang jadi milik umat islam aset indonesia saudara habibrizik dipitnah orang Indonesia makin cinta betul betul habibrizik dipitnah terus diintimidasi kita makin berani untuk awan mereka betul 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 iya saudara macam-macam ini umat islam umat yang kompak betul Nabi katakan al-ja'lisuh soleh khaira min wahda wai wahda tu khaira min jahil susu apa kata Nabi untuk bersama orang-orang soleh membantu perjuangannya ikut di gerbongnya orang soleh itu lebih bagus dibandingkan engkau berjuang sendiri saudara dan engkau duduk sendiri bisa jadi lebih bagus dibandingkan engkau duduk bersama orang-orang yang sesat ikut perjuangan mereka ikut membantu mereka lebih baik engkau diri dibandingkan ikut gerbong mereka saudara jelas tidak jelas tidak siap ikut habibrizik siap ikut habibrizik siap ikut imam besar siap ikut habib bahar akbar ini sekarang ini orang-orang yang menyuaratkan itu fungsi agama yang ke-4 saudara yang kelima hejzul abdel fungsi agama menjaga akal saudara sehingga apa orang-orang yang mengaku agama islam haram untuk minum-minuman keras saudara haram dia pakai dan fungsi agama fungsi agama jadi agama bagus tidak bagus tidak orang yang mengerti agama dia akan jaga agama nya saudara jadi bagus ini saudara makanya enggak boleh ada yang join minuman keras minum minuman keras dan lain sebagainya enggak boleh karena itu merusak keimanan saudara dan yang terakhir kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diteguhkan iman dan islam kita amin amin agar ketakuan kita istiqamah sampai dengan akhir hayat kita amin maka kita minta kepada Allah kita doa kepada Allah kita minta kepada Allah agar kita dijadikan umat nabi Muhammad yang terbaik amin